Hai, kali ini aku akan tutorial mesin hitung uang Newmark yang terbaru tipe AL926. Mesin hitung uang ini dilengkapi dengan printer, sehingga kita bisa langsung mencetak hasil perhitungan uang. Mesin hitung uang ini dilengkapi 7 currency, dan dilengkapi dengan multi currency, sehingga kita bisa menghitung beberapa jenis mata uang dalam waktu yang bersamaan. Ada 3 mode, yaitu S-Account, SDC, dan MDC. Kita juga bisa mengaktifkan dan menaktifkan fitur manual, tombol auto, serial number, add, dan batch. Fitur batch digunakan untuk menghitung perbagian uang yang sudah kita setting. Sekarang kita akan mencoba untuk menghitung dengan menggunakan metode count. Mesin ini juga bisa diatur untuk kecepatan, ada 3 mode kecepatan. Sekarang kita coba untuk mengaktifkan fitur patch. Kita pilih uang per 50 lembar. Setiap 50 lembar, uang akan berhenti. Selanjutnya kita beralih ke mode SDC. Mode ini hanya bisa digunakan untuk satu jenis mata uang dengan nominal yang sama. Jadi kita bisa menghitung jumlah lembar sekaligus jumlah nominal. Selanjutnya ada mode MDC. Mode MDC bisa kita gunakan untuk menghitung uang campur. Kita bisa mengetahui jumlah lembar beserta jumlah nominal. Kita memiliki contoh uang rupiah mulai dari seri terkecil hingga terbesar, beserta ada uang palsu di bagian akhir. Mari kita coba. Jika ada uang palsu, maka mesin akan berhenti untuk mengindikasikan uang tersebut uang palsu. Sekarang kita akan coba untuk menghitung uang dolar dan juga rupiah dihitung dengan waktu bersamaan. Hasilnya akan keluar beserta serial number. Nah, hasil tersebut bisa langsung kita cetak. Di hasil cetakan akan muncul nominal beserta serial number-nya. Mesin ini sangat cepat, akurat, praktis, dan juga hemat. Terima kasih telah menonton, semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.